Hai kali ini kita lagi ada di GBK bareng bayi ini 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 tuh bayi pakai motor parkirnya lumayan jauh di belakang tadi sana kita mau ke hutan kota GBK masih jalan lagi ke hutan kotanya lumayan jadi let's go nah sudah sampai di kita di hutan kota GBK disini ada ketentuan operasional area hutan kotanya jadi dibaca baik-baik jangan dilanggar karena ini demi kenyamanan bersama karena disitu area publik ya jadi harus saling menghormati dan menghargai ini aku datangnya pagi-pagi jadi banyak orang yang pakai baju olahraga gitu sedangkan aku pakai baju yang agak formal jadi agak beda sedikit gapapalah ya karena emang nggak niat olahraga disitu Terima kasih telah menonton! pas baru masuk kita disuguhi dengan gedung toilet jadi kita nggak perlu repot-repot nyari toilet karena di pintu masuknya udah langsung ada toilet desainnya juga bagus yang nggak kumuh kucil gitu jadi ini langsung ke hutan kotanya lumayan luas sih dengan view pemandangan gedung-gedung Jakarta Wow ini masih pagi jadi masih agak sepi nggak terlalu rame jadi masih bisa luasnya beraktifitas disini juga ada semacam maps gitu ya Maps hutan kotanya jadi kita tahu kita berada di titik mana terus bagian-bagian dari area hutan kotanya disitu juga dijelasin dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan jadi menurut aku ini minusnya hutan kota ini luas cuman pohonnya belum pada rimbun jadi kalau misalnya agak siang banget matahari udah mulai tinggi itu berasa banget panasnya keringetan jalan sebentar disini aja tapi karena disini masih pagi aku kesininya lumayan pagi banget masih ada embunnya jadi masih hawanya enak banget adem udaranya seger jadi masih bisa menikmati pemandangannya sekaligus udaranya selain menikmati pemandangan sekaligus mengajarkan anak tentang alam ini anak aku belajar jalan di lumput tapi dia masih belum berani masih agak jijian mungkin ya harus dibiasakan ekspresinya ya lucu banget gitu ketakutan gitu nah ini yang bagian pojoknya ya kalau kita dari pintu masuk yang sana sebenarnya disini tuh ada pintu masuk cuman nggak tahu kenapa ditutup padahal kalau dari yang aku lewat itu lebih dekat pintu masuk disini dibanding yang tadi harus muter ada ada spot pojok yang bisa kebangku atas itu kalau misalnya kita foto lebih bagus kelihatan gedungnya terus juga ini ada kayak batang-batang pohon yang disusun juga ini juga bagus kalau buat spot foto dan disini lumayan sepi dibanding yang di dekat pintu masuk yang tadi aku masukin tadi kita balik ke tempat semula tau tau udah lebih rame dong dari yang tadi awal didatengin udah banyak yang piknik ala-ala berkurumun ada yang sama temen-temannya ada yang bareng keluarganya ada yang lagi foto foto ala-ala photoshoot pokoknya emang jarang sih maksudnya di tengah kota dengan banyak gedung-gedung tinggi hutan-hutan kayak gini tuh jarang jadi buat nge-refresh pikiran tuh orang-orang pada datang kesini cocok banget gitu ke ruang terbuka hijau dan bebas asap rokok pastinya karena udah ada peraturan sebelumnya di pintu masuk dan keluar hutan kotanya ternyata ada tempat makan jadi buat kalian yang pagi-pagi mau nyarap-nyarap deket tempat makanan gak usah bingung nyari-nyari kemana karena disini pun tempat makannya binaan UMKM GBK jadi harganya gak terlalu mahal tapi gak terlalu murah juga sih disini ada bermacam-macam makanan kalian bisa pilih sesuai selera kalian ada minumnya juga dan ada tempat duduknya juga disini kebetulan lagi rame banyak orang yang sarapan aku makan basu malang ternyata basu malangnya enak loh saatnya kita pulang ini disebelahnya hutan kota GBK ada hutan kota by pelataran jadi disini tuh pelataran tuh kayak resto-resto gitu resto-resto high class jadi untuk datang kesinipun melalui reservasi gak bisa asal masuk dan di dalamnya itu pemandangannya instagramable banget jadi didesain supaya kelihatan mewah gitu di dalamnya deh pulangnya jalan kaki lewat tempat pertandingan bulu tangkis dan pas lewat ditawarin nama calo untuk tiket bulu tangkis ini tiket masuknya aku lumayan kaget ternyata calonya banyak banget berhubungan aku gak pengen nonton jadi aku gak beli dan abaikan saja langsung pulang deh terimakasih sudah menonton sampai sesi akhir cerita perjalanan bunda ayah dan naomi alhamdulillah naominya gak rewel pengalaman baru jalan-jalan ke GBK yaaah